Timnas Indonesia dan Malaysia dikenal memiliki sejarah rivalitas panjang dalam dunia sepak bola. Bentrok kedua negara bertetangga itu selalu menyajikan cerita menarik, gramatis, dan penuh ketegangan. Indonesia dengan Malaysia adalah negara serumpun di kawasan Asia Tenggara. Keduanya memiliki ikatan kegerabatan amat kuat, sesama penganut budaya Melayu. Namun jika bicara sepak bola, keduanya adalah rival abadi. Pertandingan tim nasional antara kedua negara selalu berlangsung sengit. Baik Indonesia maupun Malaysia selalu ingin membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Kali ini gila bola telah merangkum beberapa skill hebat dari Bagus Kaffee yang membuat skuad Malaysia kewalahan. Mari kita simak videonya. Yang pertama, Bagus Kaffee terlihat sukses menggocek tiga pemain Malaysia. Yang kedua, ketika Bagus Kaffee sukses membuat keeper dan back Malaysia saling menyalahkan karena Bagus Kaffee selalu bisa lolos dari penjagaan. Yang ketiga, ketika pertandingan memasuki menit ke-66, Bagus Kaffee mampu membuat back lawan kebingunan. Yang keempat, ketika Bagus Kaffee sukses menjalankan amanahnya untuk mengeksekusi tendangan final T setelah Supriyadi dilanggar oleh keeper Malaysia. Yang kelima, ketika Bagus bermain di kejuaraan AFF U18 melawan Malaysia, tendangannya sukses membuat keeper ke teteran. Nah, itu tadi beberapa momen di mana Bagus Kaffee sukses mempermainkan Malaysia. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar ya. So, tetap stay tune terus di Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya. Biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola. Selamat menikmati. selamat menikmati